Saya akan mencoba menanyakan apa yang memang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Saya mulai dari saudara saksi Azan Romer. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran. Takut kepada siapa? Takut saja, Pak. Ya, kita kan takut tidak ada kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa. Iya, Pak. Takut sama siapa? Sama Bapak, Pak. Bapak siapa? Pak Sambo, Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo. Kenapa takut? Takut saja, Pak. Kami takut. Sebenarnya kami takut saja karena ini sudah ada orang yang meninggal, Pak. Selanjutnya, tadi saksi telah menerangkan ketika ditanya oleh Majelis Hakim, saksi ketika masuk di Dure 3, ketika mendengar tembakan, masuk ke dalam, sebelum masuk pertama ketemu Ferdi Sambo. Betul, Pak. Masuk lagi ke dalam, terdakwa bertemu, eh saksi bertemu terdakwa Riki Rizal atau terdakwa Kuatmaru lebih dulu. Bang Riki dulu. Bang Riki. Di BAP saudara menjelaskan bahwa kondisi mereka dalam keadaan diam, keadaan mereka. Iya, benar, Pak. Tidakkah saudara melihat adanya kegelisahan atau kepanikan di dalam diri terdakwa Riki Rizal dan Kuatmaru? Kami cuma, kalau saya memperhatikan Bang Riki cuma diam saja, Pak. Mantan Ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer mengaku memiliki perasaan takut kepada Ferdi Sambo. Pernyataan itu diucapkan Azan Romer dalam persidangan pemeriksaan saksi terkait pembunuhan Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Azan Romer mengungkapkan perasaan takut membuatnya beberapa kali selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah. Di awal penyelidikan, ia takut berbicara jujur karena ada korban yang meninggal dunia di tangan Ferdi Sambo. Azan Romer takut apabila mendapatkan ancaman serupa yang menyangkut nyawanya. Saya akan mencoba menanyakan apa yang memang berbicara terkait pembunuhan ini. Saya mulai dari saudara saksi Azan Romer. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyelidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut ya? Tidak, Pak. Berubah-ubah. Berubah-ubah. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut bantuan-bantuan yang berubah-ubah. Takut memberikan diri-dirinya. Takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Tidak. Kita kan takut tidak ada kita takut. Takut Tuhan. Kita takut lagi atau takut apa? Ya, Pak. Takut sama... Sama siapa? Sama Bapak, Pak. Bapak siapa? Pak Sambung. Jadi takut sama pergi sabung. Iya, Pak. Kenapa takut? Takut aja, Pak. Karena takut saja. Sebenarnya kami takut saja karena sudah ada orang yang meninggal, Pak. Selanjutnya, tadi saksi telah menerangkan ketika ditanya oleh Majani Sakim. Saksi ketika masuk di Durek 3, ketika mendengar tempat tembakan, masuk ke dalam, selur masuk pertama ketemu pergi sabung. Betul, Pak. Betul, Pak. Masuk lagi ke dalam, terdakwa bertemu, eh, seksi bertemu terdakwa di gelisan atau terdakwa kuat maruh lebih dulu. Bang, Riki dulu. Bang, Riki. Di BAP, saudara menjelaskan bahwa kondisi mereka dalam keadaan diam, keadaan Riki. Iya, Pak. Tidakkah saudara-saudara menjelaskan bahwa kondisi mereka dalam keadaan diam, keadaan Riki. Tidakkah saudara-jalan menjelaskan bahwa adanya kegelisan atau kepalit yang dihal diri terdakwa di gelisan dan kuat maruh? Kalau saya mau menangkutkan bahwa ini cuma menangkut saja. Coba di... Jangan lupa subscribe ya!